Canon 750D emang bisa dipakai syuting? Tentu aja bisa. Nah, kalian bisa simak videonya dari awal sampai akhir, tapi sebelumnya kita putar dulu intronya. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Parwajis Channel. Oke, teman-teman di video kali ini gue mau sharing gimana sih caranya setting kamera Canon 750D untuk syuting di indoor seperti ini. Nah, ini gue menggunakan kamera Canon 750D di mana kamera ini tuh kan keluaran tahun 2015. Jadi, belum ada S-log atau nggak flat profile ya di kamera ini. Karena kamera ini tuh bener-bener untuk entry level di mana kamera ini tuh bener-bener buat yang mungkin baru mau terjun atau nggak yang masih belajar untuk terjun ke dunia fotografi atau nggak videografi. Tapi menurut gue sih kamera, apapun kameranya, kalau misalnya kalian bisa menyetingnya, itu bisa maksimal ya hasilnya. Nah, ini gue pakai kamera Canon 750D yang udah hasil gradingnya. Nah, yang sebelum gradingnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi, kalau misalnya udah di grading itu seperti ini. Nah, seperti ini. Nih, kalau misalnya kalian nggak percaya, ini gue syuting pakai kamera 750D. Nah, kamera yang di belakang. Nah, ini gue pakai Sony ZV-S10. Kalian bisa lihat sendiri, gue syutingnya pakai kamera Canon 750D. Takutnya gue bohong gue pakai kamera apa. Nah, cara settingnya seperti apa? Yuk, kita langsung aja. Check it out. Oke, teman-teman. Sekarang gue mau kasih tau kalian semua gimana cara setting kamera Canon 750D ini. Nah, sekarang kalian bisa lihat ya di sini settingnya ini. Gue buka menu-nya dulu. Nah, di sini gue pakai movie record size-nya. Di sini gue pakai 23 fps Full HD ya. 1920x1080. Jadi, terbesarnya di Canon 750D itu ada di 1920x1080. fps-nya itu di 23,98. Nah, dibuletin jadi 24 lah ya bisa. Nah, terus kita langsung masuk ke ininya ya, warnanya. Picture style-nya. Di sini gue pakai neutral. Terus, di sub-nya gue pakai di di minus 3. Ya, teman-teman ya minus 3. Terus, kontrasnya gue minusin paling ujung. Minus 4. Terus, gue saturasinya ada di minus 3. Dan color tune-nya gue turunin juga di minus 3. Nah, ini settingan gambarnya. Settingan warnanya. Gue pakai ini. Nanti gue color reading hasilnya tadi. Terus, gue setting lagi di manual ininya. Kalau audionya itu tergantung ya. Tergantung ini kalian. Kalau gue pakai mic ini nih. Mic ini tuh bisa record depannya. Jadi, lebih menyudut. Terus, settingan yang lainnya. Kita langsung masuk ke white balance nih. Di sini kita mencet Q. Q ini nih. Buat melihat setting dari luar. Nah, di white balance-nya gue pakai custom. Teman-teman ya. Pake custom ini nih. Nah, info ini. Nah, di sini gue pakai B2. 02. 02. B2.0. Jadi, agak sedikit kebiruan. Karena tadi warnanya agak sedikit kekuning-kuningan ya temen-temen ya. Terus, ada lagi yang gue setting itu. Nah, bagian auto light, automazernya. Di sini gue matikan ya. Karena nanti kalau misalnya gue nyalain di high ini, ini bakal terang banget di bagian highlight-nya temen-temen ya. Jadi, bagian highlight itu itu terang banget jadi gua disini gua off-in aja nanti gua mainin di kalau gradingnya di off-in seperti ini terus untuk ISO nya ya tergantung sama cahaya pencahayaan yang ada di studio kalian yang misalnya gua kan disini ada tiga like ada pakai apa softbox bentuk V-lightnya ada V-lightnya di sana itu ada yang warna-warna ungu di sana terus ungu-ungu terus disini pakai F-nya pakai F di 4 karena gua pakai lensa kit jadi bukaan terbesarnya ada di 4 ya tuh shutter speednya itu bisa kalian menggunakan fps-nya misalnya di 23 atau 24 dikali dua ya dikali dua itu 24-24 jadi 50 atau enggak bisa di 60 itu tergantung di cahayanya yang penting kalian tidak terlalu under nah disini gua pakai 60 ya 60 dan disini F-nya di 4 dan ISO nya itu gua ada 3200 nah kalian jangan takut video kalian itu bakal noise ya temen-temen ya jangan takut untuk memulai yang penting video kali itu terang dan terlihat jelas ya temen-temen untuk noise itu belakangan karena masih di editing itu bisa dihilangkan kan sebenarnya bisa di color reading juga ada caranya juga ya seperti itu temen-temen nah terus selanjutnya lagi settingannya untuk ISO udah itu ISO nya di 750 udah itu kan sampai 6400 ya disini gua pakai 3200 jangan takut untuk noise lanjut selanjutnya settingannya simple sih sih sebenarnya ini enggak tidak terlalu banyak settingannya paling di ini temen-temen ya di eye tracking ya Nah ini gua metode pakai face tracking jadi ketika eh muka kita kemana dia bakalan bergerak fokusnya tetap walaupun agak sedikit kabur cuman minim lah minim banget kabur untuk warnanya sih itu tergantung kalian kalau gua disini pakai netral yang bisa kalian lihat disarpennya gua dua tadi sorry 2 minus 4 minus 3 dan minus 3 ya temen-temen ya bisa lihat kan kelihatan lah ya Nah kalian bisa lihat ini di minus 32 minus sarpennya gua naikin deh sarpennya untuk dua terus sarpen gua naikin dua terus di bagian kontrasnya gua turunin minus 4 saturasinya minus 3 dan kalau ternyata minus 3 sahas gitu temen-temen Nah kurang lebih seperti itu temen-temen cara setting kamera Canon 750D yang gua pakai ini jadi buat temen-temen yang masih punya kamera Canon 750D jangan ngerasa minder dan ngeras dan jangan ngerasain shaker gua nggak bisa ngasih karya yang bagus dan baik ya temen-temen tapi temen-temen juga jangan terpaku karena alat ya temen-temen jadi ada beberapa juga yang harus kalian perhatikan seperti tata letak cahayanya Nah kayak gua ini kan di atas gua ini pakai softbox yang pakai grid ya jadi gua pakai softbox untuk menerangi key lightnya dan gua pakai V light di belakang ini untuk penerangi di belakang-belakang gua untuk menciptakan ambience 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 kayak apa ya variasi-variasi warna untuk tidak terlalu gelap di bagian backgroundnya Nah tata letaknya juga kalian harus perhatikan jadi buat temen-temen yang mungkin gimana sih cara setting Canon 750D itu yang masih yang mungkin temen-temen masih punya kamera-kamera kamera DSLR itu jangan ngerasa udah gua nggak bisa nih ngasilin karya karena kamera gua tunggu nggak ngerti cara settingnya seperti apa Nah gua kasih tips buat temen-temen supaya kalian mengerti dan paham juga ya cara settingnya seperti apa yang penting kalian mengerti tentang kayak exposurenya seperti apa jadi buat temen-temen kalau misalnya punya kamera jadul itu mulai aja dulu jangan sampai aduh gara-gara equipment gara-gara gear kalian belum bagus kalian tidak membuat karya daripada kalian nonton yang orang-orang terus kalian pengen bikin tapi terhambat oleh equipment kalian mulai aja dulu kalau misalnya kalian nonton terus nanti kalian kapan mulainya gitu yang penting mulai aja dulu jangan takut berkarya jangan takut dihujat oleh netizen atau enggak jangan takut lah jangan takut memulai yang penting kalian gerak dulu kalian bikin dulu nah nanti sering berjalannya waktu kalian pasti menemukan ya menemukan dimana kurang baiknya nanti kalian bisa dievaluasi dan diperbaiki di konten-konten berikutnya ya gua juga nggak langsung ya nggak langsung dan nggak langsung bisa dan nggak langsung ngerti dan sampai sekarang juga masih belajar terus-menerus ya jadi tidak langsung jago lah jago juga sebenernya sih gimana ya setiap orang juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya temen-temen jangan takut jangan takut memulai untuk membuat konten kalian harus mencoba dulu bergerak mencoba dulu mengonten nanti kalian juga tahu apa kekurangannya di diri kalian dan diperbaiki di konten-konten kalian berikutnya nah mungkin segitu aja video kali ini semoga bermanfaat untuk kalian semua mohon maaf jika ada kesalahan kata dan yang belum subscribe kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biarkan ketinggalan video baru dari gua see you next video bye hai hai